Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati dan khususnya rekan-rekan media yang kami banggakan Tentu yang pertama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi Karena kami tahu begitu antusias dan berlelah-lah dalam mengikuti perkembangan dari penanganan perkara ini Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan update perkembangan penanganan perkara Dugaan Tindak Biana Korupsi dalam Komoditas Timah tahun 2015-2022 Rekan-rekan media bahwa pada hari ini, Senin 22 Juli 2024 Penyidik pada jajaran Jampitsus Menyerahkan tersangka dan barang bukti atas dua tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik dalam rangka memenuhi maksud pasal 139 KUHAB Tentu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan formalitas tersangka dan barang bukti Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini Tentu tidak ada error in persona maupun error in objekto Rekan-rekan media pada saat ini ada pun tersangka yang diserahkan oleh penyidik ke penuntut umum Adalah yang pertama tersangka HM selaku swasta Dan yang kedua tersangka HL selaku manajer PT QSE Penyidik pada kesempatan ini selain menyerahkan kedua tersangka untuk menjadi tanggung jawab dari penuntut umum Juga menyerahkan beberapa barang bukti Baik barang bukti elektronik, dokumen, dan barang bukti lainnya Untuk tersangka HM Yang pertama ada 11 unit atau bidang tanah dan bangunan 11 Dengan rincian 4 unit berada di wilayah Jakarta Selatan 5 unit berada di wilayah Jakarta Barat Dan 2 unit berada di wilayah Tangerang Kedua Kendaraan berupa mobil dengan total 8 unit 2 unit Ferrari 1 unit Mercedes-Benz 1 unit Force 1 unit Rolls Royce Kulinan 1 unit Mini Cooper 1 unit Lexus Dan 1 unit Velfire Kemudian yang ketiga Ada tas branded Sebanyak 88 unit Ada perhiasan sejumlah 141 buah Uang mata uang asing USD 400 ribu USD Kemudian Uang bentuk rupiah 13 miliar 581 juta 13.347 rupiah Dan yang ketujuh Logam Mulia Sedangkan untuk tersangka H Satu ada 6 unit atau bidang tanah dan bangunan Dengan rincian 4 unit berada di wilayah Jakarta Utara 2 unit berada di wilayah Kabupaten Tangerang Kemudian 3 unit kenderaan berupa mobil Yang terdiri dari 1 unit Toyota Kijang Inopa Satu unit Lexus UX 300E Kemudian satu unit Toyota Alfa Tiga Tiga puluh tujuh buah tas branded Empat Empat puluh lima buah berhiasan Lima Uang dalam bentuk dolar Singapura Atau SGD sebesar Dua juta SGD Ini pecahannya seribu SGD Dan enam Uang rupiah sebesar 10 miliar rupiah Dalam pecahan seratus ribu rupiah Dan kemudian uang rupiah sejumlah 1 miliar 485 juta rupiah Seperti yang ada di hadapan kita semua Kemudian dua unit Jam tangan mewah merek Richard Main Rekan-rekan media Bahwa perlu kami sampaikan ini adalah bukti keseriusan Kejaksaan Maksudnya kejaksaan agung dalam Pemberantasan dan penanganan tindak bidana korupsi Perlu kami sampaikan juga bahwa Kasus posisi Tersangka HM selaku perwakilan PT-RBT mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobby-lobby Dengan pihak PT Timah TBK Terkait kerjasama sewa-menyewa Pengelogaman Timah untuk memfasilitasi CP VIP, PT SBS, PT SIP, dan PT TN Dari kerjasama tersebut Tersangka HM menginisiasi Pengumpulan keuntungan dari CP tersebut di atas tadi Untuk diserahkan kepada PT QSA Yang dipasilitasi oleh Tersangka H Dengan modus seolah-olah pemberian Corporate Social Responsibility Untuk selanjutnya diserahkan kepada Masing-masing tersangka lainnya Sedangkan terkait pasal sangkaan Sebagaimana yang sudah rakan-rakan media ketahui Namun selain pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang tipikor Kepada yang persangkutan juga dikenakan Pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 10 tentang pencegahan Dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Untuk pasal 55 yang satu ke satu KHP Arak-rakan media dapat kami tambahkan bahwa Sebagai update tentu Dari 22 tersangka Ya Yang sudah diumumkan Dan di luar Satu obstruction of justice Yang sudah disedangkan di Bangka Belitung Maka tinggal ada 4 lagi tersangka Yang tentu masih dalam proses Penyidikan dan Penyempurnaan Pemberkasan Ya Atas nama HL R BG dan AA Dan untuk diketahui Kedua Tersangka ini Tentu akan menjadi otoritas Dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dan akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan Di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dan Kami juga tadi mendengar bahwa Kejari Sudah mempersiapkan Jaksa untuk ini Ya Ada kira-kira sebanyak 30 orang Jaksa yang Akan ditugaskan Dalam rangka Menyelesaikan perkara ini Mulai dari proses Para penuntutan Hingga ke depannya Saya kira Itu Rekan-rekan media yang Bisa kami sampaikan Sebagai Keterangan pers hari ini Ya Mudah-mudahan Dengan kehadiran Teman-teman Apalagi ini dalam suasana Hari Bakti Diaksa Ya Sekali lagi Kami juga menyampaikan Terima kasih atas perhatian Dan dukungan Yang sudah diberikan Kepada institusi ini Sejauh ini Dan mohon doanya Untuk Kami terus dapat Bergerak dan berkarya Ke arah yang lebih baik lagi Demikian Bila itaui kuali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kira Tidak banyak lagi Tinggal nanti Bisa Di Ada yang ada Saya kira cukup ya Mas ada Iya Mau bertanya aja Kan Kemarin kan Total sudah ada Kurang lebih 16 Tersangka juga Yang sudah dilimpahkan Sama tambah ini Kan mungkin jadi 18 Tersangka Terus Menjadi pertanyaan masyarakat Kan selama ini juga Kapan ini Apa Para tersangka ini Akan segera disidangkan Dan Itu seperti apa Prosesnya Baik terima kasih Teman media Ya Yang pasti saya sampaikan tadi Bahwa Kita terus bersungguh-sungguh Mungkin dalam waktu dekat Sudah ada juga yang Akan dilimpahkan ke Pengadilan Ya Nah Beberapa waktu yang lalu Saya sampaikan bahwa Ini adalah bagian dari Strategi penuntutan Ya Karena disana ada Penyelenggaran negara Ada pihak swasta Namun yang pasti Bahwa Tentu Jaksa penuntut umum Makan Terus secara Bekerja keras Menuntaskan ini Dan saat ini Sedang Dalam proses Menyiapkan Surat dangkuan Mempelajari Berkas perkara Dan Pada waktunya Akan Dilimpahkan ke Pengadilan Oke Detik Saya kira Terima kasih Iya Pak Saya Amel dari Tempo Izin mau tanya sedikit Tadi sudah disampaikan Ada empat tersangka Yang belum masuk Ke tahap dua Nah kira-kira Kapan target Kejaksaan Untuk melimpahkan Empat tersangka itu Kemudian Dari keempat Tersangka itu Ada salah seorang tersangka Henry Lee Yang dikambarkan Sedang berobat Di rumah sakit Di Singapura Nah tanggapan Kejaksaan Bagaimana Kok bisa dia Berobat ke Singapura Padahal sudah dicekal Terima kasih Iya Jadi yang pasti Jadi yang pasti bahwa Empat tersangka ini Akan Diusahakan Dalam waktu Segera Kan Teman-teman bisa lihat Bagaimana progresnya Tidak ada yang bermain-main Hari ini Hari ini dua Mungkin dalam waktu dekat Itu akan segera Diselesaikan Karena kita juga dibatasi oleh Limitasi penahanan Itu yang selalu saya sampaikan Nah terkait dengan Keberadaan yang bersangkutan Kita akan update Kita akan terus update Bahwa Ada informasi yang menyatakan Yang bersangkutan berada Di sana Seperti yang Disinyali dari tempoh Nah itu juga akan kita cek Recek Dan kita akan update Terima kasih Bye Cukup Ya Oke